Perkampungan Betawi Satu Babakan Perkampungan Betawi Satu Babakan berlokasi di Sengseng Sawa, Kecamatan Jagakarsa, Kabupaten Jakarta Selatan, Indonesia. Dekat depok yang berfungsi sebagai pusat perkampungan budaya Betawi. Hantaran rumah berakritektur khas Betawi hingga panggung untuk pagelaran kesenian khas setempat menghiasi isi kampung Betawi. Wisata budaya disajikan di sini, antara lain adalah rumah-rumah Betawi yang dibagi menjadi tiga macam. Pertama, rumah Betawi Gudang atau Kandang. Kedua, rumah Betawi Kebaya atau Bapang. Dan yang ketiga adalah rumah Joglo yang hampir serupa dengan rumah khas Yogyakarta. Di sisi satu babakan, terdapat rumah panggung besar yang biasanya digunakan untuk mementaskan kegiatan kesenian. Setiap hari Sabtu dan Minggu dipentaskan aneka kesenian khas Betawi seperti Tanjidur, Gambang Gromo, Tari Coke, Tari Topeng, Lenong, Onda-Onda, dan masih banyak lagi kesenian lainnya. Neuritas penduk di sini adalah 60% Betawi, sedangkan 40% adalah Jawa dan lain-lain. Setelah itu, masyarakat di sana pun memilih untuk tetap dengan gaya hidup mereka yang tradisional dan sangat sederhana. Kita berada di salah satu rumah adat di Kabupat Liman Betawi di Satu Babakan. Ini sepidu judulnya. Arkitab luar memang sedikit lebih modern, itu masih kepal banget budaya Betawi-nya. Nah, untuk lebih lanjutnya, sekarang kita mau ke rumah panggung, ikuti tayang. Ini adalah rumah panggung yang ada di Kabupat Liman Betawi. Bisa dilihat, bisa dicurut di bawah kanan. Rumah panggung di Kabupat Liman Betawi ini biasanya suka dipotongkan secara pertunjukan atau penampilan. Namun, sudah 2 bulan terakhir ini, Kabupat Liman ini sudah dipergunakan untuk mencukkan atau penampilan yang lainnya. Ini di sini salah satu juga masih ada di Satu Babakan Pertampungan Betawi. Ini salah satu rumah adat di Kabupat Liman Betawi yang bisa disewain. Contohnya, ini lagi ada pengajian, pengajian ini. Ini bisa dilihat pengajiannya. Jadi tempatnya juga bisa disewa ya. Silahkan berbicara bersama ibu Irma, Tula 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 Pertampungan Betawi Budaya Betawi Selamat sore ibu Irma Saya disini mau bertanya-tanya sedikit tentang perkampungan Jutawai dari Kutubabatan ini. Gak apa-apa ya Bu? Pertanyaan yang pertamanya, perkampungan Jutawai ini berdiri itu sudah apaan sih Bu? Perkampungan Jutawai ini mulai dibangunnya itu setengah Oktober tahun 2000. Selamat datang, tanggal 24 Februari 2021 oleh Gubernur DKI Jakarta. Terus fungsi adanya kampung ini sendiri itu apa ya Bu? Untuk menyesalikan kebudayaan untuk lebih susah yang bisa buat jadi pariwisah juga ya Bu Yang mengenal kebudayaan Jutawai dan lainnya ya. Terus dengan kota Jakarta yang sudah banyak sekali nih ya Bu ya, gedung-gedungnya yang beringkat atau tidak mempengaruhi kehidupan yang ada disini gitu. Gak malah dengan adanya perkampungan Jutawai, diharapkan masyarakat Jutawai bagi Jutawai yang datang sangat tahu tentang kebudayaan Jutawai. Jadi kita berharap semua warga Jakarta itu baik yang ahli maupun yang datang tidak hanya hidup dan warga di Jakarta. Nah, tapi dia harus cinta dan kita sama muda-muda. Mudah ya, betul. Oke, makasih ya Bu ya. Terima kasih. Ini Kayak berada di sisi bawa bakal. Ini di danaunya. Danaunya berdua sekitar 30 meter. Sedalaman sampai 5 meter. Disini biasanya dipinggir ini banyak banget, sewa enggak ada teman-teman yang ingin naik bebek-bebekan atau sekedar lancing di pinggir-pinggiran sebelah sana. Bisa dilihat. Laporan Kota Terima kasihCorong Jadilah Jadi tempat ini juga cocok buat siapa saja... locking ...ceraman dari anak kecil, Santorongka untuk menikmatiน peta air yang ada ke babakan. lagi jalan-jalan nih, lagi jalan-jalan lagi mau ke Perkabungan Petawi berarti ke musimah-musimah nih, dari mana jalan ini makanan semuanya padang jalan ini makanan rumah makanan hasil kawi tentunya ini makanan dari Jakarta namanya kerak telur kalau bosen tadi menerwisata air ada lagi odong-odong tuh ada petawi ada petawi ada petawi namanya berkotot minuman hasil petawi lagi nah, kita kine nah, dia pasti rumuh makan ya rumuh makan petawi dan disini topel souvenir khas budaya betawi dari topeng Wondel-Wondel oke, semua di seluruh situ ada disini semuanya saya sedang berada di salah satu rumah makan di dalam perkampungan betawi disini juga saya akan memperkenakan tentang beer potok berpotok itu minuman hasil petawi yang dibikinnya itu dari jahe terasa itu seperti udang jahe ya bisa diminum panas ataupun dingin kayak sekarang ini yang saya lagi minum tadi terus ada juga satu lagi mas betawi maksudnya itu dodol dodol asli betawi di sini nih kayaknya bersama mas Udin yang memproduksi dodol tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dodolnya ini sendiri bikinnya sama gak sih sama dodol garut beda beda lebih lama atau gimana? dodol garut sama sebentar kalau buat pembinaan itu dia yang terkenal ya timnya dia kalau kita dilenggarakan timnya kita menginggalkan nyampe dari timnya ini ini kita yang penting akhirnya diberkalkan saya berlalu berkalkan ini ya tapi kalau berkalkan ini berkalkan saya berkalkan saya berkalkan saya tapi sama kan produk ini jadi kita kan secara kecilannya sama ya kayaknya kita bisa saya makan nah sedikit menanggalkan saya kita tentang sama Udin tentang dodol sama berkopop jadi kayaknya sedikit aja ya intersek tentang makanan dan minuman kalau gak mungkin kalau lebih tinggi juga saya memperkenalkan karena masih tahu maksudnya ini saya mendang mayang dan saya mendang mayang tuh ada juga toke goreng khas yang paling terkenal dari Bunda Tawi itu yalah keras telornya ini keras telor ini ini yang lagi pada beli bisa di shoot sebentar ini kan suhonan masih di Satu Babakar Pertampung Mbetawi di wisata Argo ini biasanya pada pada saat mesin panen buah itu cukup peti langsung gak bisa dimakan cuma kayaknya pas kita lagi ada di sini buahnya lagi gak berbuah bisa di shoot dulu deh ini emang agak kurang tua sih argo wisatanya gak bisa diliput karena emang gak ada buahnya nah tapi satu kita bakal lancar ada salah satu penunjung nah bakal kita nanya apa sih yang bikin mereka petang yang datang ke sini naik eh 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 tujuan yang datang dari laut yang dari jenker banyak juga yang datang kedua yang tadi awam gak tau bisa jadi tahu budayanya itu aja Pak ya terima kasih ya atas waktunya terima kasih nah juga ributannya makasih untuk mengikuti kita semua Pahagian menawarkan keasrian alam dan wisata budaya wisata ini pun mampu memupuk rasa kecintaan kepada budaya bangsa yang tentunya sangat cocok untuk generasi muda yang mulai hanya terbuai oleh budaya asing dan lupakan akarnya. Jika Anda sempat berkunjung kemari, maka niscaya Anda akan pulang dengan perasaan senang dan luar biasa. Desain terasa lelah, tentunya karena berjalan di leleng kampung. Tanpa biaya tiket masuk, Anda sudah menjelajah ke atmosfer Jakarta yang begitu berbeda dari Jakarta yang Anda kenal. Terima kasih telah menonton!